Intro Anggota DPRD Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Tengah menggelar penelahan wanaspirasi masyarakat di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah Banyak keluhan warga di kawasan Banjarmasin Tengah ini yang mengharapkan perbaikan infrastrukturnya harus selebih diperhatikan lagi terutama masalah drainase agar kadeda lagi wilayah yang calap apalagi banjir, wayah hujan maupun pasang roh Anggota DPRD Banjarmasin Daerah Pemilihan Dapil Banjarmasin Tengah menggelar penelahan wanaspirasi masyarakat atau dikenal dengan sebutan riset di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah Kegiatan yang dilaksanakan setelah tiga hari ini menghadirkan perwakilan warga dari tiga kelurahan Anggota DPRD Banjarmasin Gusti Yasni Iqbal WTU KUNI Prima TV Bayi Sukan Jumat 14 Oktober 2022 mengakui banyak keluhan warga di kawasan Banjarmasin Tengah ini lantar menjadi sentral wilayah di lima kecamatan di kota Seribu Sungai sehingga diharapkan perbaikan infrastrukturnya harus lebih diperhatikan lagi terutama masalah drainase agar keredal lagi wilayah yang calap apalagi banjir, wayah hujan maupun pasang rup Banjarmasin Tengah inilah yang menjadi tolak ukur bagi kawasan di kecamatan lainnya politisi Patai Gerindra ini pun meminta intasi terkait untuk selalu memperhatikan segala keluhan warga di Banjarmasin Tengah dan terungkap dalam penyampaian aspirasi ini ya, Banjarmasin Tengah ini kan sentralnya kalau bisa jero banjir karena ini kan tiap-tiap tamu atau masyarakat pasti ke tengahnya kalau penampilan daerahnya di tengahnya aja banjir berarti di napigiran bisa jero banjir jadi di tengahnya mestinya harus jero banjir sehingga nanti jeren asinnya atau sungai-sungainya harus ditemoralisasikan karena ini memang maskotnya Banjarmasin Tengah di tengah kalau di tengahnya banjir, batangnya pasti di jero banjir jadi di tengahnya harusnya jero banjir Gusti Yasni Iqbal berharap di kawasan Banjarmasin Tengah harus ada sentral kuliner sehingga bisa menampung UMKM yang bergerak di bidang kuliner untuk memasarkan hasil olahannya menurut Gusti Yasni Iqbal selawasnya sebagian wisatawan masih kesuitan mencari kuliner khas banjar ini jika nantinya dibuatkan sentral kuliner di salah satu titik di kawasan Banjarmasin Tengah maka akan memudahkan bagi siapapun untuk menikmatinya ya kita akan akan nambah kita akan kondisi-kondisi dulu ke pre-wisata karena ini kan sektor-sektor pre-wisata di pasar lama itu kan kalau malam banyak itu harus dipikirkan sehingga malam-malam itu di pasar lama itu nantinya jadi kedepannya akan berkoordinasi dengan di sebuah barang terima kasih